Halo semuanya kali ini aku bakalan berbagi informasi kepada kalian apa-apa aja sih aplikasi yang udah aku download selama berada di Jerman nah yang pertama pastinya kalian membutuhkan yang namanya akun bank jadi aku udah punya akun bank yang namanya Deutsche Bank atau Bank Jerman dan pastinya aku juga punya yang namanya online banking yang bisa memudahkan kalian dalam proses mentransfer atau belanja online dan lain-lain jadi disini udah aku download Deutsche Bank beserta pototan jadi kedua aplikasi ini saling berhubungan dan saling berkaitan jadi jika kalian mau mentransfer atau proses online banking yang lain-lainnya jadi itu membutuhkan yang namanya pototan untuk men-scan memberikan grafik dan pastinya memberikan nomor-nomor yang harus kalian verifikasi untuk bahwasannya itu memang akun kalian dan yang kedua itu ada pastinya kalian butuh yang namanya itu kartu Jerman jadi aku disini pakai kartu Jerman yang namanya Vodafone jadi kalau di aplikasi online nya namanya itu adalah main Vodafone jadi di main Vodafone ini kalian bisa lihat berapa lagi berapa giga lagi kuota yang kalian miliki berapa euro lagi pulsa kalian nah ini sangat banyak sekali ya 0 megabyte dan 0,45 euro pulsa jadi kalian bisa lihat berapa lagi berapa lama lagi masa aktif kartu ini jadi kartu ini cuma sampai 15 Oktober 2020 bukan hanya itu kalian bisa beli paket secara online juga disini dari main tarif terus ke bawah lihat internet option jadi kalian bisa pilih paket mau pilih paket yang mana jadi ini ada paket harian 10 giga yang harganya 4,99 euro nah di Aufladen ini kalian bisa beli pulsa itu tergantung mau yang 5 euro 15 euro 25 euro bahkan ada yang 80 euro dan pembayarannya pun juga bisa melalui visa mastercard dan lain-lain jadi aku pastinya download aplikasi ini karena bisa beli paket beli pulsa secara online gak perlu lagi pergi ke supermarket atau tempat pembelian kartu atau tempat pembelian pulsa gitu jadi gak jadi gak harus pergi ke sana cukup ini kalau now biasa aku beli yang harga 15 euro jadi cukup beli yang dari online ini aja udah tinggal terisi pulsa dan bayarnya tentunya pastinya secara online karena aku udah punya online banking nah yang selanjutnya aku ada aplikasi namanya gastromatic mid-arbeiter jadi jurusan ausbildung aku sendiri itu adalah di bidang gastronomi makanya ini judulnya gastromatic ya karena sesuai dengan jurusan ausbildung ini aplikasi gastromatic ini adalah dari didaftarkan oleh perusahaan di mana tempat kalian magang jadi pendaftar itu cukup membutuhkan alamat email ya setelah itu perusahaan yang telah mendaftarkan jadi kalian tinggal login dengan alamat email beserta passwordnya nah keuntungan dari mempunyai aplikasi online gastromatic mid-arbeiter ini kalian bisa lihat itu jadwal magang praktek kalian itu kapan dimulai beserta hari liburnya jadi contohnya ini kain arbaids einsat ini berarti kalian libur nah kalau ini dimulai jam 4 sampai jam 10 gitu nah dibawah ini ada tulisan yang namanya kushe jadi dimana kalian ditugaskan jadi aku sekarang kebetulan tugasnya berada di dapur di tukang masak-masak gitu jadi ya sekarang aku posisi lagi ada di dapur makanya disini tulis kushe bukan hanya itu kalian juga bisa lihat yang namanya waktu jam berapa lama berapa jam lama kalian itu bekerja dalam mingguan bahkan juga perbulan nah disini let's the monad jadi kalian bisa lihat dalam sebulan itu berapa jam jam kerja kalian bisa dilihat kan kadang ada 6 jam 7 jam 9 bahkan juga ada yang sampai 11 jam ini karena waktu summer musim panas ya masih cuacanya bagus gitu makanya agak lama dan waktu magangnya juga pada Wohenenda atau Sabtu Minggu hari libur jadi bahkan sampai ada yang 11 jam ini yang paling bawah bahkan paling rendah pun 3 jam sekalian pun bisa jadi kalau yang namanya di gastronomi jadi jam kerja itu enggak nentu ada yang 3 jam 8 jam 11 6 bahkan lebih dari 11 jam pun ada jadi enggak menentu enggak tetap nah aplikasi selanjutnya itu ada DW atau Deutsche Welle yang ya bisa dibilang ini sih koran online jadi kalian bisa baca artikel atau berita-berita terkini terserah ini ada pilihannya mau yang di Jerman tentang apa gitu atau tentang coronavirus juga pokoknya terupdate di Deutsche Welle bahkan juga ada berita dunia terserah kalian mau baca yang mana ada yang di Eropa Afrika Amerika bahkan Asia juga beritanya juga ada ini ini sangat membantu kalian dalam melatih membaca bahasa Jerman jadi kalian bisa baca koran online ini duet Sovele ini jadi kalian bisa tinggal baca tiap hari jadi melatih bacaan bahasa Jerman kalian maka juga ada berita olahraga nah disini kalian bisa tinggal pilih mau yang mana yang mau dibaca terserah nah selanjutnya aku ada download aplikasi Transferwise sebelumnya udah aku buatkan videonya bagaimana cara mentransfer uang dari Jerman ke Indonesia nah itu aku menggunakan yang namanya ini Transferwise gak perlu lagi dijelaskan ya karena udah aku buatkan videonya sendiri nah aplikasi selanjutnya aku ada download namanya Flixbus jadi aplikasi Flixbus ini memudahkan kalian juga buat pergi kemana-mana tinggal pesan tinggal nyari mau kemana nah di aplikasi Flixbus ini pun harganya lebih murah dibandingkan dengan kalian naik kereta api jadi harga tiket bus lebih murah dibandingkan dengan harga tiket naik kereta api makanya banyak orang biasanya naik bus ya kan kalau misalnya pergi jauh-jauh atau kemana tapi kalau mau yang cepat tinggal naik yang namanya kereta api jadi aku download yang namanya DB navigator nah disini kalian bisa lihat jadwal keberangkatan kereta api beserta harga tiketnya sendiri jadi tinggal dipilih disini yang mana yang harganya murah dan sesuai dengan keberangkatan yang kalian pilih nah dari tempatku ke berlin itu harganya 19,90 euro jadi disini bisa beli tiket online bayar online sangat mudah dan praktis karena semua sudah online itu makanya yang pertama sekali itu harus punya akun bank online gitu online banking jadi yang pertama itu kalian harus punya akun bank dan aplikasi online banking gitu ya jadi ini sangat memudahkan dalam proses pembayarannya pastinya tapi juga bisa kok ini dibayar melalui mesin di stasiun jadi tinggal pilih yang mana yang kalian mau dan selanjutnya aku ada download aplikasi yang namanya Oto jadi kalau misalnya mau belanja online itu udah terbukti aman yang biasanya aku belanja online itu dari aplikasi Oto ini jadi disini semua lengkap mulai dari pakaian sepatu sport multimedia atau barang-barang rumah tangga lainnya jadi barang-barang elektronik atau barang yang kita butuhkan semuanya disini ada di aplikasi Oto ini nah contohnya gini jadi kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka harganya juga tergantung ya relatif karena barang yang bermerek pun disini banyak jadi bisa kalian pilih yang mana kalian suka dan pembayarannya pastinya bisa juga online atau manual terserat nah aplikasi selanjutnya aku ada download aplikasi yang namanya ATAN nah seperti ini udah kita ketahui kalau di Jerman negara Eropa itu mempunyai 4 musim jadi waktunya itu berubah-rubah waktu sholatnya juga gak tetap makanya aku download aplikasi ATAN ini sangat berguna dan bermanfaat sekali jadi disini kalian bisa lihat jadwal sholat bukan hanya itu disini ada bisa menentukan arah qiblatnya juga ada Al-Quran di handphone pun juga bisa bahkan di jalan kalian bisa juga baca Al-Quran dimanapun kalian berada dan ada doa-doanya juga mau ke masjid nah ini bahkan ada doanya juga disini bisa dilihat waktu zuhur tinggal 3 jam 44 menit lagi masih lama dan yang terakhir aku download aplikasi namanya kamus aku jerman yang namanya udah kamus ya jadi bisa dipakai kalau misalnya online offline terserah pokoknya ini berguna sekali kalau misalnya on lagi offline gak ada internet gak ada apa-apa jadi kesulitan untuk menerjemahkan atau masih kesulitan dalam berbahasa jerman aku udah download yang namanya aplikasi kamus aku jerman yaudah tinggal diketik kata-kata apa gitu jadi sudah bisa dilihat jadi ini sangat membantu kalian kalau udah di jerman pastinya kayak gini kamu saku jadi cuman kata-perkata aja namanya juga kamus jadi cuman kata-kata cuman kata-kata aja bukan menerjemahkan yang bentuk kalimat gitu enggak nah jadi itulah beberapa aplikasi yang sudah aku download dan ini sangat membantu aku sekali selama berada di jerman mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan kalau bermanfaat silahkan like terima kasih yang sudah men-support channel ini jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati